Intro Oke, kita lanjutkan Kita sudah mempunyai semacam ini Dan saya ingin kotak itu bereaksi dengan kapsul Dan di kapsul kita sudah mempunyai collider Lalu di pemain kita sudah mempunyai collider juga Tapi di pemain kita mempunyai rigid body Dan di rigid body ada massa seperti itu Dan saya memberikan di kapsul rigid body juga Saya memberikan komponen PC rigid body Dan maksudnya collider seperti ini Jika saya mempunyai ini Jika saya aktifkan rigid body Saya sudah mempunyai kapsul saya jatuh Dan jika saya gerakan Saya masih mempunyai akses pergerakan Cuman pergerakannya sudah tidak sesuai dengan harapan saya Saya ingin kapsul itu tetap berdiri Dan saya mengaktifkan Menonaktifkan Graffiti Use gravity saya nonaktifkan Dan sekarang jika saya putar Saya mempunyai semacam itu Karena saya tidak mempunyai gravity Saya tidak menggunakan gravity Jadi kapsul saya akan melayang Dan jika saya memberikan gravity Saat jatuh Maka akan seperti itu Oke semacam itu Dan Anda bisa menonaktifkan ini Dengan klik kanan Remove component Dan saya sekarang Akan mendapatkan semacam ini Oke Saya menuju ke kapsul Dan saya memberikan rigid body lagi Setelah saya memberikan rigid body Saya akan mempunyai kapsul yang Ke bawah Dan disini saya sudah mempunyai Kapsul colider Dan Oke saya remove Kapsul colider Dan saya memberikan Visit Kapsul colider Di bawah Dan jika sekarang saya Preview lagi Saya tidak akan Mendapatkan kapsul yang Jatuh ke bawah Dan Disini saya sudah mempunyai Sepacam ini Dan Kapsul saya Jatuh Saya tidak menginginkan Kapsul saya seperti itu Dan Saya mengaktifkan di rigid body Free C rotation Dan jika saya Aktifkan lagi Saya tidak mempunyai Kapsul yang jatuh Dan saya memberikan Masa mungkin 400 Dan jika saya memberikan Masa 400 Jika saya pergi ke sini Dan menabrak Ini Maka Dia akan mempunyai Kekuatan Seperti itu Karena Kotak saya tadi Masanya 100 Maka saya harus memberikan Masa yang Lebih Besar Dan saya mengatur di Kamera lagi Saya mengatur di Kamera Di transform Saya memberikan Rotasi Oke Jika saya amati di Game Oke Oke Saya mencoba Melihat di Sini Dan Mungkin Posisi Oke Jika saya Lihat di Game Saya sudah mempunyai Semacam ini Dan saya bisa Menjatuhkan Ini ke bawah Dadah Oke Mungkin kita lanjutkan Ke Tutorial selanjutnya Kita akan Membahas lagi Beberapa Komponen lagi Dan kita akan Membahas Drain Disini kita mempunyai GameObject Dan Create Other Disini ada Drain Kita Di kesempatan Berikutnya Akan membuat Ini dan Mungkin Tree Dan beberapa Yang lain Sampai jumpa Salam Sampai jumpa Sema Hin Laughs Scale 약간 B4 M Meng Sampai jumpa technologies Sampai jumpa Sampai jumpa Another Sampai jumpa Terima kasih.